Intro Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Fadani ini dari mana ni? Fadani, padam Al-Fadani, padam Nenek moyang Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Merantau dari Makkah, tinggal di Makkah Sampai di Makkah, beranak-pinak Salah satu anak cucu mereka Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Gelarnya bukan profesor doktor Tapi gelarnya musnidud dunia Ahli sanat hadis sedunia Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Murid-murid dia Wakil rektor sekarang Al-Azhar Itu pun salah satu muridnya Mantan mufti Makkah Sheikh Ali Jum'ah Dalam silsilah sanat keilmuannya Dia mengakui Salah satu guru hadisku di kota Makkah Adalah Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Dari mana? Dari negeri kita Sumatera Kebanggaan yang luar biasa Salah satu penasehat Raja Daripada kerajaan Melayu Bernama Sheikh Ismail Al-Minkabawi Min-Kabawi Dulu saya bingung membacanya Alif lam mim non kabba Alif wawiyah Sampai sembilan huruf Apalah bacaannya Al-Minkabawi Apa itu? Minang kabawi Bukan sekedar rumah makan sederhana Tapi juga keilmuan Oleh sebab itu Maka kita ini Jaga ini semua Dari sejak zaman dulu Sudah sejalan Antara raja-raja Antara budayawan Antara ulama Sejalan semua Menjaga apa? Karena perjuangan mereka itulah Sampai hari ini Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya mereka tak datang Tak menjaga negeri ini Kita mungkin masih menyembah empat Batu Lembu Kayu Hantu Hantu pun disembah Tapi sampai hari ini Yang kita sembah Siapa? Yang kita sembah Hanya dia Kita angkat kedua tangan Untuk mengagungkan dia Allahu Akbar Kalau jumpa sama orang Cuma satu tangan Pak Haji Apa khabar? Sehat? Assalamualaikum Pak Tapi begitu kepada dia Kita angkat dua Allahu Akbar Tak ada yang lebih besar Daripada dia Makan nama Kecil Hamba Hina Rendah Tapi kalau sudah nama itu Disematkan dengan nama dia Maka menjadi agung dan mulia Kalau sudah kusebut nama dia Maka tak ada yang dapat Menimbulkan mudarat Di bumi Maupun di langit Makanya nama yang paling bagus Adalah Nama Yang disematkan dengan nama dia Ya Rasulullah Aku mau kasih nama anakku Siapa yang paling bagus Kau pakailah nama dia Disematkan dengan nama anakmu Abdullah Abdul Rahman Abdul Razak Abdul Wahab Abdul Somad Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan itu Tak ada yang dapat Menimbulkan mudarat Kedukaan Al-Nafi'u Dia yang mendatangkan manfaat Al-Baru Dia yang menolakkan mudarat Sekarang anak-anak kita Akidahnya dirusak Dengan apa? Percaya kepada Horoskop Perbintangan Anda lahir Rabu pagi Bintang anda Taurus Jangan keluar hari ini Karena anda Sial Kedzabal munajimun Walau sodaku Dusta bohong Para ahli perbintangan Walaupun Kadang-kadang betul Itu hanya Kebetulan saja Dulu orang Kalau mau Transaksi Dia tanya dulu Penasehat dukunnya Sekarang orang Tak tanya dukun Langsung dia buka Laptopnya www.ramal.com Apakah cocok Transaksi pagi ini Jangan transaksi Anda akan rugi Rusak Keyakinan Siapa yang menjaga ini? Kita semua menjaga Orang tua menjaga Ulama menjaga Ustadz menjaga Maka ketika kita sedang Duduk bersama Zuhur Jangan pernah ada kosong Daripada kultum Kuliah 7 menit Zuhur Pendek Komplek perkantoran Mempahatkan agak 7-15 menit Bapak ibu sekalian Hadirin hadirat Para peserta Pelatihan Walaupun kita Ini sedar pelatihan Tapi kita agadakan Kultum Habis solat asar Habis solat subuh Ada pengajian Saya sendiri Di masjid Dekat rumah saya Saya tak ingin Digelar orang Nanti Ustadz terbang Dosen terbang Pindah dari Satu kampus Ke kampus lain Jangan sampai disebut Dosen terbang Itu siapa itu Ustadz somat Dosen terbang Kenapa disebut Dosen terbang? Lebih banyak terbang Daripada hingga Maka di masjid Dekat rumah saya Saya bacakan Kitab Al-Luk-Luk Wal-Marjan Fi Mattafaqa Alayhi Syaihan Tebalnya segini Isinya Lebih kurang 2.000 hadis Ada Sahih Bukhari Isinya 7.275 hadis Ada Sahih Muslim Isinya Biduni Tikrar Tak diulang Lebih kurang 4.000 hadis Digabungkan Yang ada di Sahih Bukhari Dan ada dalam Sahih Muslim Dibagungkan Dibagungkan menjadi Satu Oleh ulama besar Dari Musir Namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi Maka jadilah Kitab Al-Luk-Luk Wal-Marjan Fi Mattafaqa Alayhi Syaihan Ringkasan Isinya 2.000 hadis Saya bacakan Setiap Habis Salat Subuh Tak banyak 1-2 hadis Bapak Ibu Saya Kalian Jemaah Subuh Bagi yang Mau balik Masak Untuk Anaknya Silahkan Pulang Bagi Bapak Yang Mau Pergi Keluar Kota Silahkan Tapi Yang Tak ada Kegiatan Atau Nanti Masih Bisa Ditunda Tolong Duduk Dulu Bersama Saya Kita Baca Kitab Al-Luk-Luk Wal-Marjan Ada komunikasi Ada tetap wajah Ada tetap muka Ada pancaran mata Ketika kita berkonsultasi Berkomunikasi Bersama Inilah yang hilang sekarang Orang tak mau tahu Tak ada kenal tetangga Sahabat kerabat Alhamdulillah Malam Saya jumpa dengan Pak Gubernur Saya jumpa dengan Pak Wali Kota Saya jumpa dengan Pak Sekda Saya jumpa dengan Pak Anggota DPR Subuh ini berjumpa pula Dengan tokoh masyarakat Kepulauan Riau Berjumpa dengan Sahabat kerabat Dulu Orang Bersilaturakib Duduk bersama Menunggu kereta api Menunggu bis Menunggu pesawat Sama-sama Bertanya Tegur Sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari mana Dari Kepulauan Riau Kepulauan Riau dimananya Di Pulau Bintan Bintannya dimana Dekat masjid Dekat ini Iya Kenal dengan Pak Cik Pulan Oh kenal Apa hubungan dengan dia Nenek kami Sama nenek dia Masih nenek-nenek Masih ada hubungan Sekarang Orang duduk Di tempat yang sama Berasal dari Daerah yang sama Tapi tak lagi Saling kenal Mengenal Cuek Bebek Tak mau tahu Apa dia La salam Wa la kalam Salam tak ada Kalam tak ada Asik dengan dunianya Masing-masing Andai ada satu Pingsan di sebelah Bukan ditolong Dipoto Ada orang Pingsan di sebelah Kasian 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 Bagi yang suka Tolong like And share Amin 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 Ini komunikasi Apa yang sedang Kita bangun Tanpa terasa Kita sedang Dirusah Oh kalau begitu Haram HP kamera Ini Pak Ustadz Tak haram Saya bisa ceramah Lantang Ini kenapa Ya karena alat Orang kapir Ini lah Ini bukan orang Islam yang punya Ini Ini yang membuat Ini orang Barat Cobalah tengok Tulisannya On Off Seandainya Ini punya Saudi Arabia Pasti tertulis Al-Hayah Wal-Maut Ini dari Barat Itu kamera Itu dari Barat Apa mereknya Sony Ini dari Korea Samsung Samsung Itu Korea Kalau orang Melayu Samsudin lah Mohon maaf Pak Samsudin Ini semua Ini adalah Alat Ini alat Macem pisau Pisau dari Jerman Pisau dari Belanda Pisau dari Korea Apakah karena Dia punya orang kapir Lalu haram Pisau itu kita pakai Untuk motong kurban Tidak Berikut ini Marilah kita panggil Bapak tukang jagal Slotter Yang akan memotong Kurban Dibawanya Samurai Eh jangan potong Kurban pakai Samurai Haram Karena itu dari Jepang Tiga tahun setengah Dia menjajah kita Ini kan Alat Alat apa Salahnya Alat tergantung Kita potongkan Ke leher sapi Berpahala Tapi kalau dipotongkan Tapi kalau dipotongkan Ke leher pengurus Masjid Masuk penjara Tergantung kemana Kita pakaikan Alat ini Nah Maka pakaikanlah Alat ini Untuk merekam Pengajian Ini kamera ini Hidup ini pak Pentuk gaya-gaya Alat tergantung kemudian Alat tergantung kemudian Alat tergantung kemudian Terima kasih